Berbeda dengan jalur utara yang rame lancar, kami siang arus selalu lintas di jalur selatan Nagrek, padat. Iya, hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik di jalur selatan. Kami siang, antrian panjang kendaraan terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Sedikitnya 184 ribu kendaraan sudah memasuki Nagrek menuju Garut dan Tasik Malaya. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor. Arus selalu lintas pun sempat tersendat di kawasan Postangan hingga Pertiga Anci Kalendong. Panjang antrian kendaraan mencapai 3 km. Kami siang diprediksi menjadi puncak arus mudik di jalur selatan. 30 persen. Itu ke arah mana saja ya, Kabupaten? Itu dari arah Bandung menuju arah Garut, Tasik dan Jawa Tengah. Kalau titik kemacetannya ada di mana, Kabupaten? Titik kemacetan kalau hari ini pantauan akhir saya ada di Ranca Ekek. Dan mengikor pula dari gate Kocideni sampai kelima ter 147. Meski arus mudik sudah lewat, antrian kendaraan masih mungkin terjadi. Perkiraannya hingga tiba Hari Raya Idul Fitri nanti. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.